Kopi, minuman yang saat ini sedang digandrungi oleh kaum milenial. Indonesia merupakan produsen sekaligus konsumen komoditas kopi. Sebagai produsen, Indonesia menempati posisi keempat dan urutan ketujuh sebagai konsumen. Peningkatan industri kopi tersebut dapat dilihat pada maraknya kedai dan kafe saat ini. Garasi Kopi, memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil hati mahasiswa dan pekerja. Nah, penyakut kita itu buka kopi shop. Tapi, saya kan suka kopi. Jadi, kopi saya beli alat-alat yang ringa-ringa, terus saya ngopi di rumah. Teman-teman datang ke rumah, terus aku bikinin kopi. Sebenarnya seperti buat kunci percobaan, kopinya gimana, enak enggak, enak enggak. Nah, terus kebetulan sekali ada beberapa teman yang bilang, Oh, kenapa enggak buka kafe aja, pakai kopi, kopi-kopi, iya iya, kenapa enggak ya. Alat sudah komplit, kenapa mudah. Akhirnya, sehari tempat nih, tempat kita bingung mau gimana. Terdekusnya garasi kopi, namanya garasi. Papan mertua saya, papan mertua saya mengizinkan tempat rumahnya itu dipakai. Nah, kebetulan sekali yang kosong itu digarasi mobilnya. Nah, kita bingung namanya apa. Kafe yang resmi dibuka pada Selasa 28 Januari 2020 ini terletak di Jalan Imam Bonjol, nomor 212, yang merupakan cabang kedua di Semarang. Berbekal minat dan pengetahuannya tentang kopi, pemilik menyajikan macam-macam rasa dalam kopi. Mulai dari kopi, bercita rasa asli hingga yang sudah dicampur dengan bahan tertentu. Kalau soal rasa, banyak sih kita ada beberapa spesial. Ada kalau kopi susu, kopi garasi keren, itu pakai anam. Lalu ada napi latte, ada kalau yang jauh lempon ini ada kita red kalkat, ada lemon latte. Itu yang jadi spesialnya kita. Untuk menjaga kualitasnya, pemilik membeli kopi langsung dari produsen yang terpercaya. Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir, karena harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Yuk, ngopi dulu bareng kamu di Garasi Kopi. Dari Semarang, Preludio Gratia, Nani Kurniawati, Wahyu Pusparining, dan Muhammad Firman Syah, Suaramerdeka.tv Terima kasih telah menonton!